Ini langsung viralkan di Youtube Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang orang masuk Islam Alham Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad Serang saya Begitu kan Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia Bikin debat pendeta dan Ustaz Di TV One Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya Saya rektor Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang Coba tantang saya lah Bersatu sekarang ini Karena orang-orang kapir ini mulai berani Padahal dia minoritas Dia mulai berani menyerang Uwas Menyerang Ustaz Somad Sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang hidup Kasian kau Kau pertama kapir Kedua goblok Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu Ada tiga orang dulunya Dua sudah di neraka karena sudah mati Tinggal saya masih hidup Maka jangan tantang Ustaz Somad Tantang Yahya Waloni ini Yang berkuar-kuar di Youtube Kenapa? Antum tidak tantang Saya yang berkuar-kuar di TV Mengatakan kita Bible Kristen itu bohong Tidak dilapor-lapor Anebin Ajaib Lapor saya Ini nanti saya islamkan Pak Dedek Dengan ibu Siapa tadi? Afrisa Berarti saya Jabodetabek Sudahlah 1973 orang saya islamkan di Jabodetabek Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua Itu Dengan support dana dari Stuttgart Jerman Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi Bible Kristen itu palsu Lapor Pelan-pelan sedikit Ustaz Di sini banyak general Biar general 100 bintang Kalau kapir kau ke neraka Tidak ada urusan Sudahlah terbuka saja lah Menyerah saja lah Angkat tangan masuk islam Sunat Antum tantang saya Lapor saya bila perlu kebar reskrim Pami lapor Ini bukan cuma penistan ini Penghancuran Bukan cuma penistan agama Penghancuran ini kawan Ini kapir sampai berani Karena melihat banyak ulama yang lalai Banyak orang islam yang munafik Suka menjilat kotorankah Kapir Coba sekali-sekali lah Pimpinan gereja tertinggi di Indonesia Tantang saya Kan begitu Kami akan menantang nih Yahya Waloni Itu baru lupa Itu baru laki-laki Dan saya curiga juga Kasus Ustaz Somat ini politik Politik Etiknya politik itu Politik Duduk sama-sama lah Kalau Antum tidak suka sama Ustaz Somat Salah sasaran ente Yahya Waloni ente lawan Salah sasaran haruman Layusfaka fihadamun himayatan lil hajj Wasyadu an la ilaha illallah Akhoza akhta Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu Wa rasuluhu la zi haqqa qolau hamdah Allazi jahadda bila ihaqqa jihadihi Wabadjala juhdah Amma ba'ad Faya ibadah Allah Ittaqulloh Hakkotukoti Wa la tamutunna ila wa antum Muslimul Ibu bapak Saudara-saudaraku Jama'an masjid General Sudirman Jakarta Pusat Watered Center Saya Di kesempatan ini Hadir Untuk menyampaikan Tausia Zuhur berjama'a Dan nanti setelah usai cerama ini Akan ada Pengislaman Dua orang saudara kita Saudara Bapak Dedek Mikhail Dengan Akhwat Ibu Afriza Kebetulan satu nasib Saya juga dulu mantan kafir Sama Jadi kita ini Orang-orang yang diberi petunjuk Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan oleh Kehendak Manusia Jadi kata Muallaf itu Kalau boleh Tidak usah dipakai Karena Muallaf itu Adalah Orang yang Dibujuk Hatinya Pak Dedek ini Mudah-mudahan Tidak ada yang bujuk Tidak ada yang bujuk Pak Dedek Haa bagus Berarti bukan Muallaf Muhtadin Karena yang kita cari sekarang ini Bukan kuantitas Tapi kualitas Apalagi kan Fenomena Islam Dewasa ini Sangat-sangat Memperhatinkan Khususnya di Indonesia Dulu waktu saya masih pendeta Saya dulu rektor Di UKI Papua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer Jadi ini pendeta-pendeta Ini salah Kalau serang Ustaz Somad Serang saya Begitu kan Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Gereja Indonesia Bikin debat pendeta Dan Ustaz Di TV One Damai Indonesia aku dakwa Tapi di TV One Indonesia Lawyers Club Itu pendeta-pendeta Yang menantang Ustaz Somad Tantang saya yang paling tepat Karena saya Pak Dedek Mungkin kita beda kelas Saya Dedekotnya Mbahnya kapir Jadi Saya yang mempendetakan pendeta Dan ini dokumen saya Saya rektor Jadi salah Kalau Ustaz Somad Yang ditantang Coba tantang saya lah Kan begitu Jangan Ustaz Somad Ustaz Somad Ditantang Persoalan Hadis Persoalan Al-Quran Terkait dengan Bible Old Testament New Testament Bible Kristen Ini Ini ahlinya Jadi jangan dikira Bahwa kami ini Masuk Islam Karena Orang Islam Bukan Kami masuk Islam Maka Allah Maka Allah memberikan Petunjuk Dari Kajian Ilmiah Terkait dengan Kebenaran Sistematika Kontekstualis Teologis Yang tertuang Di dalam Al-Quran Kumpulan Dari segala Kitab Para Nabi Itu namanya Al-Quran Jadi Kalau kemarin Saya lihat Debat Apa namanya Ustaz Somad Menjawab Di dalam masjid Lalu ada Ini kan Banyak orang sekarang ini Cari makan Melalui apa ini Bukan-bukan Saya tidak mengerti itu Youtube Youtube Segala macam itu Kalau mau cari makan Kerja Betul Cari duniamu Seolah-olah hidup Seribu tahun Cari akhirat Seolah-olah mati Ini konsep Dalam Islam Begitu Jadi Jangankan cari napkah Masuk surga pun Tidak ada jurus Selamet Dalam Islam Cari selamet Masing Masing Sedangkan selamet Belum tentu Selamet Jadi Pak Dedek Perhatikan garis bawahi Tidak ada Juruslamet Di dalam Islam Cari selamet Masing Masing Yakin saja Pak Dedek Agama Islam ini Agama yang sistematis Kontekstualis Teologis And Rasional Agama yang masuk akal Dilarang menjadikan Makhluk dan Bendah Sebagai Tuhan Saya pernah belajar di Severod Yerusalem Ursalim Saya belajar di sana Menempuh program Magister Teologia Introduction to the Old Testament Belajar tentang Perjanjian Lama Karena Bible Kristen itu Dibedah menjadi Dua kitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Perjanjian Lama Menggunakan Hebreus Cus Bahasa Yahudi Aleph Bet Gimel Dalet He Waw Sayin Ket Tet Yot Kaf Lamed Memnun Samek Ayin Persyade Kofresy Shim Tau Itu Abjat Hampir mirip Dengan hija Agama Yahudi Bukan agama Samawi Agama Yahudi Adalah Yudaisme Pengakuannya Begini bunyinya Semai Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Dengarlah Israel Tuhanmu adalah Yahweh Dan Yahweh itu Adalah Ehad Ehad itu Dalam bahasa Arabnya Ahad Karena banyak sekali Sinonimisasi Antara Arabik Dengan Bahasa Hebrau Atau bahasa Ibrani Kalau kita Menyebut Rumah Sembahyang Masjid Dia menyebutnya Bet Tepilah Bukan Curs Bukan Sinagoge Sinagoge itu Adalah tempat Beribadat Katolik Ortodoks Atau dalam bahasa kita Gereja Yahudi Rumah Sembahyang itu Disebut dengan Bet Tepilah Bet Tepilah Sekali lagi Rumah Sembahyang Adalah Bet Tepilah Ini banyak yang Mengajarkan Keliru Katanya Sinagoge itu Tempat Sembahyang Yahudi Yahudi Agamanya Bukan Kristen Agama Yahudi Adalah Yudaisme Pengakuannya Tadi Atau Kredonya Sahadatnya Tadi Semai Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Itu dalam kitab Elihadibarim Torah Nebi'im Ketubim Ini bahasa kitab Orang Yahudi Dan di Indonesia ini Tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu Ada tiga orang dulunya Dua sudah di neraka Karena sudah mati Tinggal saya masih hidup Ya Makanya Tata Ustaz Tantang Yahya Waloni Yang berkuar-kuar di Youtube Kenapa Antum tidak tantang Lengkap Di dalam Islam ini Segala macam Kompetensi ilmu Orang dipanggil Ustaz Masya Allah Kemampuannya Di atas rata-rata Ustaz itu Subhanallah Jadi kami dikasih daya ini Karena penelitian ilmiah Saya Istri Dan tiga orang anak Tendensi apa Interest apa Kepentingan apa Untuk kami masuk Islam Tidak ada Secara finansial Di sana lebih hebat Betul Di sana dikaji Pendeta dikaji Jangankan rektor Pendeta mimpin jemaat saja Dikaji Kalau imam ya enggak Makanya kalau saya ke masjid Kebanyakan imam itu Kurus dan kecil Tidak dikaji itu imam itu Afan mam Tapi ini gemuk ini Ini juga imam Buat polisi ini Enjoy Take it easy Buat-buat biasa Itu pakai pistol di samping Jangan khawatir Kau mana Muka radikal ini Begitu Kita ini Masuk Islam Karena Allah Penelitian ilmiah Kaji tentang Kebenaran Saya lapan tahun Mempelajari Kebenaran Al-Quran Mempelajari Kebohongan Bible Kristen Rocky Gerung Dilapor di Mabes Polri Begitu ya Yang lapor itu Orang Kristen Saya yang berkuar-kuar Di TV Mengatakan Kita Bible Kristen Itu Bohong Enggak dilapor Lapor Aneh bin ajaib Lapor saya Ini nanti Saya islamkan Pak Dedek Dengan ibu Sama tadi Berarti Saya Jabodetabek Sudah 3873 Dengan Pak Dedek Hari ini Sudah 8073 orang Saya islamkan Di Jabodetabek Belumnya di Sulawesi Mana Manado Yang tadinya 0,18% Periksa aja di Google Manado Kelahiran saya Tempat Kampung Halaman saya 0,18% Persentase Umat islam Di Manado Bukan aja di Google Persentase Umat islam Di Manado 51% Makanya dia Panas Betul itu Ketambahan lagi Dua jiwa Masuk islam Alhamdulillah Bukan masuk islam Islam yang masuk Kedalam kami Bukitu saya masuk islam Allahu Akbar Itu pendek Kekilah Jangan percaya Fitnah Biasa Deddy saja Dipitnah kok Badan besar Menangis Deddy korpusir Memangnya gampang Masuk islam itu Tidak mudah Meninggalkan keluarga Dicaci maki Dipitnah Dihina Tinggal dibunuh Yang tidak Karena begitu No pain no gain Mendapat sukses itu Harus dengan penderitaan Apalagi Sukses di akhirat Itu Pegang baik-baik Islam tidak Menjanjikanmu dolar Islam menjanjikanmu surga Jika nilai dolar Tidak membeli Surga Maka nilai surga Mampu menghasilkan dolar Jadi jangan bermimpi Jangan berharap Bahwa masuk islam Ada jaminan finansial Tidak ada itu Tanggalkan semuanya Tapi bukan berarti Bahwa kita masuk islam Kita miskin Masa Allah Sedangkan surga Sedangkan surga saja Allah kasih Bagaimana harta tidak Logika terbalik Makanya Kalau ada orang Masuk islam Ada mu'alab Yang ke masjid-masjid Bawa kartu Apa itu Kartu masuk islam Dia datang ke satu masjid Dia minta-minta uang Itu bukan mu'alab Ku walat Atau pikir Ada juruslamet Dalam islam Gak ada Cari selamet Masing-masing Yang dorong sampah Pake kopiah Orang is Islam Jual bakso Pake gerobak Orang islam Saya Begitu masuk islam Keluarga di Manado Langsung cacimaki Termasuk ayah kandung saya Kamu lihat nanti Yahya Saya sudah datangi Semua pendeta di Manado Kami mendoakan Tiga hari Kamu mati Ulang-ulang Berapa hari Tiga hari Pokoknya kamu mati Yahya Memang nama saya Yahya Komandan Dari sana Nama saya di Ijazah Dulu waktu di Papua Di GKI Saya pendeta GKI Rektor di sana dulu Saya yang menirikan Universitas Kristen Papua Itu Dengan support dana Dari Stuttgart Jerman Jadi saya Orang keluarga saya kaget Kok bisa masuk islam Tunggu kamu Bikin malu keluarga Kami di Manado Malu Gara-gara kau masuk islam Begitu kau masuk islam Kau hajar terus Itu Yesus Wah ini Saya yang ditantang Atau dilapor Ke Mabes Polri Kan begitu Begitu lapor Seperti Ahok dulu kan Diminta saksi Ah Ahli Begitu saksi ahli Diminta Yakin saya Kosong gereja itu Di Indonesia Saya bukan Mengatakan Bible Kristen fiksi Bible Kristen itu Palsu Lapor Memang begini Fakta ilmiah Kajian ilmiah Dibuktikan Dengan data-data Ini yang Pak Dedek percaya selama ini Omong kosong Pak Saya yang bohongi Ente dulu Ini datanya Palsu semua Pilih lapor polisi ini Lapor polisi sana Mabes Ini palsu semua Kapolda Bali saja Masuk islam Saya cerama di Mabes Polri Bawa polisi bilang Pelan-pelan sedikit ustad Disini banyak jenderal Biar jenderal 100 bintang Kalau kapir kau ke neraka Tidak ada urusan Apakah saya benci Kalau saya bilang begini Apakah saya benci Tidak sayang Dengan muslim bersaudara Dengan kapir keras Tapi tidak ada dasar benci Sayang kepada mereka Nah sekarang Kalau Pak Dedek masih di Kristen Pendeta kalau hari minggu kan ngomong Dengarlah Firman Tuhan Dia maat di bawah tanggung tinggal Amin-aminkan Nah saya sebagai pendeta dulu Saya timfirman Tuhan Bagaimana ini Kacau begini Tidak masuk akal Irrasional Kemudian ada ayat-ayat yang kosong Ada nomornya Tapi tidak ada kelimat Saya tulis Nabinya tidak sempat menulis Lagi mudik ke jombang Begitu Ini harus dipertanggung jawabkan Pendeta jawab ini Kenapa ada ayat kosong Nah saya akan Lihat Ini bukan saya yang ngomong ya Ini saya sudah ustad sekarang Ini pendeta yang ngomong sendiri Jadi jangan Ini kan Pak Irjen Paul Benny Mokalu Beliau bertanya Apa betul ustad ini palsu Jangan tanya kepada saya general Tanyakanlah kepada pendeta-pendeta Apa ini palsu atau tidak Karena saya sudah is Islam Tanyakan ke mereka Sudahlah terbuka sajalah Menyerah sajalah Angkat tangan masuk Islam Sunat Begitu Antum bahagia Pak Dedek rasa nanti Beda Pak Dedek Kalau di Islam ini Lihatlah Cuma lima menit Masa Allah Tapi keberkahannya Takbir Allahu Akbar Daripada yang dia di dalam Lompat sana Lompat sini Sampai kemasukan Kenapa Kebenuhan roh kudus Eh wasolih Roh kudus Lapor lagi ke roh kudus Lapor Yahya Waloni Bilang roh kudus Lapor Nggak ada kelas Sudah nggak ada kelas Makanya kami sampai ke Islam Karena cerdas Smart Nggak ada kelas lagi Orang kalau sudah pintar Pasti ke Islam Pasti ke Islam Yakin saya Seribu persen Makanya kalau ada orang Kabir mau bantah kita Nggak usah bantah Al-Quran Al-Quran bukan kita Pembanding You Pelajari Bible-mu Kitab-mu Pelajari saja kitab-mu Insya Allah Antum kaliber Antum qualified Dalam pemahaman kitab-mu Antum akan dekat Dengan Islam Belajar saja kitab-mu Nggak usah belajar Al-Quran Al-Quran ini Bukan kita Pembanding Al-Quran ini Adalah kitab Yang meluruskan Segala Yang bengkok-bengkok Di dunia ini Termasuk pindah ibu kota Di situ ada di Al-Quran Sudah kalau mau pindah-pindah Aja lah Habis cuur ini Angkat kaki sudah Kan begitu Nggak ada itu Al-Quran Dipakai sebagai penurus Sifatnya Universal Bukan hanya kitab-orang Islam Al-Quran itu Al-Quran itu Bersifat Bagi semua Manu Manusia Sedangkan Bible Christian ini Tail Plast Superstation Becomes Nonsense Dongeng Tambah Tahyul Sama dengan Omong Omong kosong Makanya di situ judulnya Matthius Marcus Lucas Stephanus Tetanus Sepritus Capticus Antum Antum tantang saya Lapor saya Bila perlu kebaris krim Bami lapor Ini bukan cuma penistahan ini Penghancuran Bukan cuma penistahan agama Penghancuran ini kawan Lalu saya buka di depan publik Palsu semua Ini yang mengislamkan saya Data-data kebohongan Kitab Dalam prinsip Sains Ilmu pengetahuan Teori Salah Praktik Tidak mungkin Benar Sedangkan Teori Sudah benar Kadangkala Praktik Jadi Salah Artinya begini Sedangkan Al-Quran Sudah benar Ada Nabi Yang terakhir Nabi Muhammad Di Indonesia Masih ada juga Ahmad Musadeq Sudah benar Al-Quran Masih ada juga Orang Islam Yang salah Apalagi orang Kristen Dimana Relevansinya Antara Isa Dengan Kristen Dimana Relevansinya Hubungannya Hubungan historik Hubungan teologis Hubungan Antropomorpistis Isa Dengan Agama Kristen No history No truth No truth No theory No theory No science Tidak ada Sejarah Maka tidak ada Kebenaran Tidak ada Kebenaran Maka tidak ada Teori Tidak ada Teori Maka tidak ada Ilmu Pengetahuan Ini teorinya Sungsang Semua Teorinya Tidak jelas Fakta historiknya Kabur Kabur Dan ini Tidak ada Hubungan Dengan bahasa Injil Ini bukan Injil Ini Kitab Kristen Yang dipakai Sekarang ini 200 tahun Isak Sudah naik Ke langit Barulah Kitab ini Ada Makanya judulnya Matius Markus Lukas Yohanes Dan semua Di luar kepala saya Isinya itu Karena mencapai Gelar dokter Lengkali jangan disebut Dokter itu Siapa Itu dokter Bukan dokter Dari Madinah itu Dokter Kapir jadi Tidak usah Saya larang Jangan disebut Saya dokter Kita orang Manado ini Tidak bangga Dengan gelar Orang Dapat Ijazah itu Karena dia Kualifikasi Dan kemampuan IQ-nya kuat Pakai ijazah Dari ujung Ke ujung Muslimin MBA MBU MBX MBIR Besok KPK Tangkap Karena korupsi Ini kan orang Suka-suka Pake gelar Apalagi Gelar dokter Begini Kemampuan itu Tapi pernah belajar Pernah tahu Tentang sejarah Kitab Para Nabi Kami pelajari Kami telusuri Dan kami yakini Inilah Pegangan hidup Dan mati kami Sekeluarga Agama Islam Keluar saya Bayangkan secara Psikologis Sulit bagi kami Untuk Setembus ke dalam Islam itu Yang pertama Kalau tak baca Dari studi Antropologi Budaya di Indonesia Satu-satunya Provinsi yang paling Penatis Beragama Kristen Itu Manado Dan pendeta-pendeta Kaliber di dunia ini Khusus di Indonesia Secara nasional Itu di Manado Sekolah Pendetanya Bukan di Timur Bukan di Papua Bukan juga di Medan Di Sumatera Pendeta-pendeta Kaliber Adalah Di Manado Itulah sebabnya Saya Keluarga Tidak percaya Mati kamu Yahya Saya sudah Panggil 50 pendeta Berdoa Supaya Kau mati Berapa hari Tiga hari Berangkat Ayah saya Tahun 2010 Ke Rahmatullah Saya sampai sekarang Belum mati-mati Bagus Kalau kita Didoakan Orang kapir Tambah sehat Kita Amin Ya Rabbal Tapi Jangan Kalau kita Dikutuk Oleh Sesama Apalagi Doa Orang-orang Miskin Orang miskin Yang beragama Islam Doanya Tajam sekali Kalau Didoakan Kalau kita Dikutuk Didoakan Sempat mati Oleh kapir Alhamdulillah Sehat-sehat Saya sampai sekarang Mana Bapak saya Yang dulu Kembali Ke Rahmatullah Hari keempat Saya telepon Saya belum mati Kawan Oh kurang Ngajar Fardomen Jadi kau Belum Mati Belum Ente katanya Lebih dulu Mau mati Memang Nurhaka Kamu Berapa hari lagi Bayangkan 50 pendeta Taruh tangan Di kepala Berlutut sini Ini pendeta-pendeta Ini saya yang Wisuda Masya Allah Karena detik-detik Terakhir Saya mau masuk Islam Saya naik Mimbar Mimbar gereja Itu kan Tinggi Wah Memang Lebihnya di Kristen itu Satu Hari minggu Kalau waktu pendeta Saya paling enak Mimbarnya kan tinggi Jadi Biar gak nonton XX1 Bisa nonton Kebawah Ibu-ibu Yang baju Satu tali Kan begitu Itu kelebihannya Buk 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 Ada di atas Ini Ahwat di atas Kalau di gereja Tidak Kristus sangat Mengasihimu Ada yang datang Pake short pendek You can see Baju satu tali Open Dia tak mau Bapak ibu Kata Padahal itu Itu yang saya Maksudkan Telos Sebuah tujuan Dan harapan Dalam pembahasan Nilai Ekselaji Etika Logika Estetika Agama Islam itu Adalah agama Yang Tinggi Tidak ada agama Yang diruduhi Allah Kecuali agama Islam Jadi orang Islam ini Jangan kau ancam-ancam Dengan penjara Apalagi mati Seperti kami Masa Allah Orang Islam tidak pernah mati Tapi mereka pulang Kam Pegang itu Baik-baik Harta yang paling bernilai Dalam hidup ini Adalah iman Islam Dah tak perlu Tahu tangan di kepala Dalam nama Yesus Keluar Roh-roh Islam Sampai bengku Pengilir saya Saya cuma ketawa Ketawa di bawah Ini goblok-goblok Ini kenapa Doakan saya Dia saya yang Pendetakan Saya yang Wisudahkan Saya yang tahbiskan Kok dia Mendoakan saya Sekarang Dia mendoakan saya Keluar Roh-roh Islam Tidak keluar-keluar Bayangkan dari 2006 Sampai sekarang Roh Islam Tidak keluar-keluar Dari saya Malah lebih kencang Lebih kuat sekarang ini Banyak Kit Parkinson Sarab Penyakit Jantung Penyakit Gula Begitu masuk Islam Mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Alhamdulillah Rabbil alamin Anak Dan keluarga Sehat Wal Afiat Karena Allah Sudah tahu Begitu masuk Islam Insentif sudah Ditarik Jerman Jangan kasih penyakit Obatnya mahal Betul Apa betul Sudah Jangan dikasih penyakit Yahya Dengan satu catatan Biarkan dia Tegakkan agama ini Dua tujuan saya kok Memperkokoh Ukwah Islamia Supaya bersatu NU Muhammadiyah Bersatu Dan memanggil Kaun kafirin Supaya masuk Islam Itu pun Jangan semua Dipanggil Nanti kalau sudah Semua Siapa yang Dinerahkan Itu Bersoalan Jengkel kali ya Islam Masuk begitu Makanya bersatu Kita ini Mau NU Muhammadiyah Yang pakai jenggot Yang tidak pakai jenggot Kaki celana agak tinggi Yang agak molor Gak apa-apa men Disana tidak ada Malaikat Tukang ukur Jeng Begitu masuk Suka sini kamu Berapa panjang Jenggotmu Ukur dulu Kata Malaikat Berapa panjang Jenggotmu Oh karena kau 50 cm Surgamu paling atas Kamu Yahya Waloni Berapa cm 2 cm Di lantai Apa Di ruang tamu Yang tidak pakai jenggot Sama sekali mana Ini begini Apalagi muka-muka Cina begini Ini Pak dedek ini Cina Pak dedek Ini bagus Ini mantan-mantan Kapir begini Kalau sampai dia Tahu isi Al-Quran Masya Allah Lebih penatis dari Bapak Ibu Betul apa betul Lebih penatis Dari Bapak Ibu Lebih penatis dari Ma'ruf Amin Allahu Akbar Kiyai Kiyai Gak apa-apa Kita doakan Pak Kiyai Kasian Umur panjang Selalu beliau Al-ulama'ul Gofilun Ihsaro Salasa Asnafin Minanasi Wahum Kata Nabi Kan begitu Waspadalah Dengan tiga golongan Manusia Di antara kamu Yang pertama Al-ulama'ul Gofilun Ulama' yang lalai Ini kapir Sampai berani Karena melihat Banyak ulama' yang lalai Banyak orang Islam Yang munafik Suka menjilat kotoran Kapir Nah itu Makanya kita doakanlah beliau Doakan juga orang-orang Islam Yang suka menjilat kotoran kapir Gak apa-apa Antum kerja di World Trade Center Begini Yang punya pasti Gedung-gedung ini Kapirun Gak apa-apa Gak apa-apa Memang Allah bikin budak mereka Supaya umat Islam Santai di dunia ini Dia berpikir Membuat listrik Dia berpikir Membuat mobil Kita cuma menikmati Begitu kan Jadi gak usah Ambisi ke bulan Gak usah Saya Keliling ini Habis cerama ini Malam sudah berangkat Saya ke Kampar Riau Sampai ke Aceh Belang Pidi Dalam rangka Muharrom Bukan naik pesawat Keliling pakai mobil Keliling Indonesia Mengislamkan Muslim Mengislamkan kafirin Dan memanggil seorang Muslim Bersah Bersatu Kunut Tidak kunut Ayo ke masjid Solat subuh kemarin di Bandung Imamnya kunut Saya ikut kunut Imamnya tidak kunut Saya juga gak kunut Lebih cepat Lebih bagus Apain yang teribut Bersatu sekarang ini Karena orang-orang kafir ini Mulai berani Padahal dia Mino Minoritas Dia mulai berani Menyerang Uwas Menyerang Ustadz Somad Sama saja Dengan membangunkan Harimau yang sedang Kasian kau Kau pertama Kapir Kedua Goblok Jangan Ustadz-Ustadz yang melawan Saya yang melawan Bukan dengan fisik Bukan dengan lain Kita debat Setelah terbuka Malu kita sama Rocky Gerung Rocky Gerung itu Gak ke gereja Gak ke masjid Tapi dia dekat dengan Islam Karena kepemikiran Segala sesuatu yang rasional Di dunia ini Kebenaran Adalah Islam Makanya jangan sempit Mengkaji Islam Islam itu luas Maknanya Segala praktik kehidupan Yang lurus Yang benar Itulah Islam Jadi gak mungkin Orang Islam gak amanah Itu pribadi Individu Kalaupun gak amanah Masya Allah Tadi saya dengar Ustadz bilang Masjid ini Pak Ahok yang Yang resmikan Ya doakan aja Pak Ahok itu Supaya masuk Islam Orang-orang begitu Yang dicari Seperti Umar bin Hodok Seperti saya begini Pak Ahok masuk Islam Alhamdulillah Pujuk dia Supaya masuk Islam Pak Ahok masuk Islam Kalau gak Nanti Antum Nanti masuk neraka Kan begitu Saya Islamkan orang begitu Ayah saya pun Saya bilang begitu Masuk Islam Kalau gak masuk neraka Saya juga beriman Kepada Yesus Yesus yang mana Ya Yesus dalam Al-Quran juga Kan Nabi Isa Eh Johnny di Manado Beda dengan Johnny di Jakarta Kawan Cuma persoalannya Yang debat-debat Di publik begini Di medsos begini Satu bukan ahli teologi Satu juga bukan ahli is Perdebatannya secara Alegoris Tapsir teorinya Secara Alegoris Tidak menggunakan pendekatan Secara sistematis Kontekstualis Tidak mendekatan Jantung perikop Dan tidak Mendekatkan pada Pemahaman Historis Kritis Makanya Dua-dua gak faham Coba sekali-sekali lah Pimpinan gereja tertinggi Di Indonesia Tantang saya Kan begitu Kami akan menantang Niahya Waloni Ah itu baru lupa Itu baru laki-laki Di TV One Khusus untuk Ustadz-ustad Dan bilang Pak Karni Ilyas Khusus untuk Ustadz-ustad Dan pendeta-pendeta Jemaatnya gak usah ikut Tunggu aja di rumah Oh ratingnya TV One Naik itu Pak Olimetro tipu Bagaimana Ustadz Enggak lah kalau situ Saya kan kemarin Pendukung Prabowo Jadi enggak lah Ini pasti ada cebong Ada juga kampret ini Stop Udahlah stop itu Cebong sama kampret Berhenti sudah Primo biang disana Kemarin itu juga Saudara Sama-sama mos Moslem Semua kita bersaudara Tentara saudara Ya Orang-orang Yang di luar Bahkan yang bukan Islam pun Saudara tetap Saudara sebang Sebangsa Cuma doakan mereka Supaya sadar Bahwa kita ini sedang diadu Dalam permainan Poli Politik Ambon dulu kacau Boso kacau Saya sering cerama Tidak ada eskalasi konflik Tidak ada perang agama Yang ada ialah Kristen dan Islam Dijadikan kuda tunggangan Untuk mencapai isu-isu Poli Politik Dan saya curiga juga Kasus-usat somat ini Politisi Politik Politik Etiknya politik Politik Duduk sama-sama lah Kalau antum tidak suka sama ustaz somat Salah sasaran ente Yahya waloni ente lawan Jangan di medsos Jangan di medsos Jangan Itu ada suka-suka ngomong di medsos Namanya Esra Sorow itu Saya curiga dia bukan pendeta Karena kalau pendeta Pasti kaya dengan bahasa ilmiah Pembahasannya alegoris Tematis yang dia bahas Berdasarkan apa yang tertuang Dalam Bible Sementara Bible Kristen ini Lumpuh secara Footnote Coba berlajar Al-Quran Abu Bakar Istrinya membawa Kayu api Abu Jahal Istrinya membawa Kayu api Saya pertama kali buka Al-Quran Ada footnote Kayu api Dijelaskan pada catatan kakinya Footnotenya Kayu api Tukang fitnah Itu Al-Quran Jelas Kalau Antum Ingin mencari tahu Secara historiknya Maka belilah buku Yang namanya Asbabun Lucul Inilah dasar Sejarah Sejarah Secara Historis Kritis Jadi mempelajari Sejarah secara kritis XLAG diletakkan Dalam sebuah kebenaran agama Etika Logika Estetika Termasuk yang saya bilang tadi Di dalam gereja Pakai baju satu tali Pakai sepatu pentofel Bahkan pendeta pun Kalau mati Pakai jas Dasi kupu-kupu Dulu saya kuburkan pendeta itu Banyak Sudah hampir Hampir ribuan pendeta Saya kuburkan Waktu mati Terakhir itu Saya kuburkan pendeta Kakinya Umur nomor 45 Seperti Kukis pisang Dia tepuka begini Kue pisang itu Jadi saya pakaikan Sepatu dia Bob Jebol depannya itu Robek Cari sepatu Dimana ada Tidak ketemu Pendeta di Papua Saya kuburkan Kasih masuk di peti mayat Memang gagah Tadi terinya enggak Pakai kubu Dasi kupu-kubu Baru gagah Pakai sepatu begini Ini mau berangkat Keneraka semua ini Saya kuburkan Saya tanya istrinya Bagaimana Bapak Tadi malam Bapak berteriak Teriak Minta tolong Inilah barangkali Kisah Nabi Idris Meminta Ingin merasakan mati Lalu dicabut Nyawanya oleh Malaikat maut Sampai hari ini Terompah Sandal Nabi Idris Masih tertinggal Karena beliau berkata Bahwasannya Jibril Malaikat maut Israel Sesungguhnya Kematian itu Bagaikan Kambing hidup Dikupas kulitnya Dalam keadaan hidup Itu kematian Yang akan menimpa Kepada orang-orang Kak Plus munafik Dulu saya tahu Cuma dua Kak Firun Mukmin Tapi sekarang ini Ada ketambahan satu Kak Firun Mukminin And Munafikin Nah ini Ini yang bahaya Mana lebih bahaya Kak Firun Atau Munafikun Nah munafikun Jagalah Ku'an Pusakum Wa'ahlikum Naro Jaga diri kita Jaga diri kita Dan saudara-saudara kita Keluarga kita Dari api Nerah Neraka Jadi saya masuk Islam Itu istri saya ada hadir Istri saya itu sama-sama Dari Kak Fir juga Saya satu keluarga Pak Michael Tiga orang Dengan tiga orang anak Jadi kami satu keluarga Saya bilang Kau kalau tidak mau masuk Islam Cerai kita Tapi ingat Baik-baik kamu Saya mau ke Jakarta Di Jakarta Banyak pedangdut-pedangdut muda Lewat kamu itu Lewat kau itu Banyak orang Islam cantik Di Jakarta itu Lewat kau Oh iya iya Pak Kalau gitu saya tetap ikut Ikut sama-sama Ancam Kalau bini tidak ikut Ancam begitu Ancam begitu Lebih baik bisa di dunia Daripada kumpul Di neraka Alhamdulillah Kalau kalau saya dimana Ada juga banyak yang masuk Islam Betul kamu bilang Betul kamu bilang Iya memang betul Oh pendeta Yahya itu pendeta gila Jangan marah Nanti-nanti habis bersadat ini Tunggu Keluarga kamu mulai cacimaki Mulai menolak Segala macam Aset diambil Dicacimaki Jangan khawatir Saya sampaikan lebih dulu Dan sekarang Saya begitu masuk Islam Langsung Oh itu pendeta gila Saya tidak marah Karena yang mengatakan saya gila Adalah orang-orang gila Gila Tapi saya orang akademik Ditelusuri Disiasati secara ilmiah Apa betul saya gila Anak saya umur 2 tahun Tanya sama saya Pak Dimana Tuhan Yesus Itu di dinding sana Yang lagi tersalim Aduh Kasian ya Luka-luka Tuhan ya Ya memang luka-luka dulu Baru kita masuk surga Tuhan mati dulu Baru kita masuk Surga Itu konsep doktrin Kristen Nah Begitu saya tinggal Di Bandung Saya tanya Orang gila di lampu merah Saya mau uji Apa betul saya gila Ini yang gila Saya tanya orang gila Di lampu merah Orang Islam Di mana Allah Dia tunjuk ke atas Saya anak saya Tanya saya tunjuk ke dinding Mana kira-kira yang gila Yang tunjuk ke dinding Atau yang tunjuk ke langit Di dalam Islam itu Al-Ali Ada kata Al-Ali Allah subhanahu wa ta'ala Di atas segala Raja di raja King of King Jadi posisi Tapi dalam pelajaran tasawuf Allah itu lebih dekat Dengan urat Nadi Nah itu dalam tasawuf Allah itu gak ada Dimana-mana Tapi dia ada Dalam jiwa kita Karena ditiupkan kita Oleh ruh Ruh Ruhullah Dihembuskan pada 140 hari kita dikandung Fikurari makin Itu dalam Islam Tapi ketika dia tunjuk ke atas Mana kira-kira yang gila Yang tunjuk ke dinding Atau yang ke atas Ini kan lagi sibuk Masalah salib kan ini Ini masalah salib ya Yang tunjuk ke dinding Atau yang ke atas Sama-sama gila Tapi yang lebih gila Yang tunjuk ke dinding Saya terus jawab Orang gila Belum tentu sesat Lebih baik dituduh gila Daripada dituduh sesat Orang gila Belum tentu sesat Orang sesat Lebih daripada gila Jadi Kalau dituduh gila nanti Michael Gak usah marah Karena yang menuduh kita gila Adalah orang-orang gila Justru kita masuk Islam Baru sembuh Dari Contohnya Kalau ketemu Ruki Gerung Bagaimana kita Satu kelas dulu Di filsafat di Manado Yang bisa bantai Pikiran Ruki Gerung Cuma Yahya Waloni Biam Tanya dia Alhamdulillah Saya dapat didaya Dia tidak Allahu Akbar Doakan juga dia Supaya masuk Islam Tadi malam saya nonton Beliau debat Gak bisa debat Itu filsuf Satu kalimat Antum buang Dia pegang Satu kata Dia gulung Jadi gak mampu Dan orang-orang begitu Menginjak di bumi Menatap ke langit Tidak pernah menganggap diri tahu Sehingga selalu ingin Mencarita Tahu Jadi kalau antum Cuma baca satu Literal satu manuskrip Percuma melawan mereka itu Dan di dalam Islam ini Ruang lingkup keilmuannya Bagaikan laut Bahkan Allah katakan Ditambah isi Al-Quran itu Dengan seratus kali Lautan tinta Tidak akan pernah berakhir Kebenaran Allah ini Makanya Taat Taat Kepada Allah Akan menghasilkan Takwa Sabar Menghasilkan Takwa Saya tidak panjang lebar Karena ini ada pengislaman Jangan terlalu panjang Supaya diundang lagi Masuk lagi Begitu kan Michael siap-siap Kita akan mensahadatkan Sudara kita Dedek Michael Dengan ibu Siapa di atas Ini mana namanya tadi Ya sini Ustaz Saya akan mengislamkan 8 ribu lebih 73 orang ini Dengan hari ini Masya Allah Di hadapan Saya akan bacakan Surat pernyataan Aprisa Kartini Tempat lahir Jakarta 21 April Tahun 2000 Oh Masih mudah Alamat Jalan Termasatu Barat Nurah Cibubur Saya tinggal di kota wisata Pertama wisata Cibubur juga Ini Kedua Bapak Dedek Michael Bogor 19 Juni Tahun 1977 Masih juga muda ini 19 Juni 1977 Buri Niwana Ini orang-orang yang terpanggil Padahal di tengah Islam Di Kepung Kemarin Sudara kita Mentalis Artis Deddy Korpusher Masuk Islam Dan beliau sekarang Sudah Muslim Cuma saya sarankan Kalau ketemu Deddy Tidak usah lah Kas-kas tunjuk otot Dalam masjid Umar bin Hotob Lebih berotot Dari beliau itu Kalau ke masjid Pakai baju batik Seperti Deddy ini Pakai baju batik Pakai apa Beci Tidak usah Kas tunjuk otot Malaikat Mau sambar Cubit sedikit Sudah ke rumah sakit Itu ya Jadi Jadi di Islam itu Bukan otot Otak Begitu ya Jadi datang ke masjid Pakai kopia Dek Kalau sudah diislamkan Latih diri kita Mulai menggunakan Atribut Islam Di Islam ini Bebas pakai baju Gak apa-apa Yang penting Jangan bertuliskan Jokowi Maruf Dengan Prabowo Gak benar ini Pak Prabowo Sandi Kemarin saya di Apa itu Ada masjid Yang di mal Kelapa Gading Sebelahnya Masjid Al Musawaroh Saya waktu Sholat Bapak dia Di depan saya Ada anak muda Pakai jeans Padanya hitam Gendut Begitu dia salam Kelihatan lubang Di sini Memang kelihatan sekali Agak bau-bau Terasi sedikit juga Usah Sholat Saya tegur Eh Dek Ente kalau menghadap Allah Pakai Sarung Itu di depan Di mihr Minta sama imam Sarung Pakai sarung Kelihatan tadi Lubangnya di sini Emang siapa lu Gue ngera sama gue Ustaz Maaf tak Maaf-maaf lu Untung yang lihat Kalau yang lihat Bang Ibu Bisa berabel lu Bukan cuma Berabel Bisa robek lu Jadi itulah Kesopanan Dalam Islam Ini saya pukul Secara humoris Tapi Mengandung banyak Fakta etika Karena Islam ini Orang kan Pandang enteng Masuk Madi Islam Baju sembarang Gak apa-apa Baju-baju murah pun Gak apa-apa Ini tanah abang ini Dulu mana saya mau pakai Begini Pakai sepatu Kalau kita ke gereja kan Harus wajib pakai Sepatu Nah dulu Di gereja Orang Kristen itu Kalau gak ke gereja Cuma dua Gak ada baju baru Dengan tidak ada Sepatu Coba Coba masuk Gak ada sepatu Kalau tidak pakai sepatu Yang lain Gak ada sepatu Makanya orang susah Kalau masuk gereja Garis belakang Yang kaya-kaya di depan Jadi yang lebih dulu Masuk surga di Kristen Itu yang paling kaya Pendeta duluan Kristen Jemaatnya Kederaka semua Pendetanya Gendut-gendut Karena banyak yang dia Kuras Jemaatnya Kurus-kurus Jadi Islam Gak ada pajak-pajak Begitu Gak ada Ustaz Cerama Sepuluh persen Kembalikan ke masjid Begitu Ustaz Cerama Itu Di Kristen dipaksa Bayarlah Betul kan Seper sepuluh Jadi masuk Islam Nanti deh Gak ada pajak Di gereja ada Sepuluh persen kan Antum keluarkan Nah ini di Islam Gak Dua setengah persen Untuk fakir dan Miskin Dua setengah persen Untuk kaum du'afa Dua setengah persen Dari hasil kita Berikan Sepuluh persen pun Gak apa-apa Warung ayam Uang Solo itu Sepuluh persen Harusnya sebenarnya Sepuluh persen Yang mampu Apalagi seperti Pencerama yang semangat Begini Sepuluh persen Keluarkan itu Ini jurus-jurus Dari kapir ini Sebenarnya Belum merubah juga Ini saya antar Ke dedek Sebab jangan tegang Kan warna Orang kapir itu Warna Islam itu Kasar Kaku Jangan Jangan percaya Dulu saya Lihat orang Apa Jenggot Teroris Ketemu Yasir Arafat Di Telapib Di atas kepala dia Itu kan ada Tick stable itu Apa namanya Taflak Saya bilang Taflak meja itu dulu Itu di kepala Yasir Arafat Taflak meja Sorban Saya bilang Taflak meja Gamis Kayak pintu Oh memang kurang Ajar saya dulu ini Tapi kok bisa Bisanya Allah kasih hidayah Sama saya Saya Paling keras Waktu di Papua ini Ada teman saya Sekarang sudah Di neraka Sudah meninggal Doktor Andus Itu teman baik saya dulu Hampir masuk Islam beliau Tapi di kemudian hari Beliau Beliau sering ke Israel dulu Jadi tahu Agama Israel itu Ada tiga Yudaisme Kristen dan Islam Ini agama yang beda Semua ini Yahudi tidak beragama Kristen Kalau agama Kristen benar Yahudi pasti agamanya Kristen Karena Nabi Isa Dari silsilah orang Waktu terbatas Untuk saya menyampaikan Jadi dedek Begini saja Datang ke masjid Celana jangan robek Baju bersih Pakai parfum Jangan kami sudah Tidak dicuci Dan terpakai berjamaah Mampus yang di samping Jadi harus Biar murah yang penting Bersih Nah itulah dek masjid Nanti ke Mekah pun begitu Tidak ada syarat Yang penting bersih Orang yang boleh masuk Areal Mekah itu Adalah orang yang sudah Is Islam Saya kira itu Jadi saya akan Mensahadatkan Mengingat bahwa Bapak juga akan kerja Nanti bagi Bapak-bapak Yang ingin melihat Pekajian ilmiah Islam Terkait dengan Kebenaran Islam Ini ada buku saya Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta Saya berdawai itu Tidak pernah minta-minta Dari masjid Tidak pernah saya harap Tapi kalau sudah disiapkan Ya apa boleh buat Takut juga saya Nah ini Ini ada buku saya Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta Ini biodata saya lengkap Dalam sini Yang saya pendetakan Para pendeta itu Ada disini Kasih ke pendeta Kalau ada yang dekatan Dengan pendeta ini Kalau tantang ini Ini Yahya Waloni Ini orangnya Tidak lari-lari ini Jangan usah somat Yahya Waloni Kalau tantang Atau lawan buku saya Balas Dulu ada Sors Adichondro Menulis buku Namanya Gurita Gurita Cikias SBY menjawab Cikias menjawab Tenggelam buku itu Nah Jadi jangan di medsos Jangan adu fisik Adu secara ilmiah Debat kita Debat terbuka Banyak pendeta-pendeta Profesor Saya bukan profesor saya Saya ustad biasa Ustaz kampung Itu saya bangga Jadi orang Islam Orang Islam Hatih general Sekalipun duduk di bawah Kita gak tahu Yang hadir ini Ada orang kaya Orang Islam itu Gak pernah sombong Bangga saya Benar-benar dek Hidup ini cuma sementara Allah kalau panggil kita Siapa tahu Pulang di jalan raya Di tol saya Tentukan oleh Allah Tidak ada yang bernyawa Di dunia ini akan mati Kecuali dengan izin Allah Kita bermuajalah Sebagaimana waktu Yang sudah ditetapkan Masih ada umur Sehat Bersahadat Masuk Islam Bekal kita di dunia Pelabuhan kita Pelayaran kita Masih jauh Usia kita masih muda Jadi saya akan Mensahadatkan Pak Dede Dengan Ibu Apriza Kepada Ibu Supaya turun Saya akan Mensahadatkannya Ini kita Ketambahan Saudara Alham Alhamdulillah Nanti bagi Bapak Ibu Yang mungkin akan Memiliki buku saya Nanti setelah usai Cerama ini Ada di depan sana Silahkan diambil buku itu Tapi bayar Jangan sudah siap-siap Pasang kuda-kuda Ustaz bilang Ambil saja Soalnya pernah terjadi Pak Di Semarang Habis Serus lebih Dia lari Tidak bayar Jangan sampai lolos Ini Harus begitu Islam enjoy Jangan percaya Islam itu santai Ayo Kita Akan Mensahadatkan Pak Imam tolong Ini Setiap orang saya Islamkan Saya videokan Sini Pak Dede Mana Ibu Apriza Kita akan Mensahadatkan Video Pada Pak Dede Silahkan sini Pak Duduk Pada Mbak Apriza Silahkan Untuk bisa turun Silahkan Oh berapa lantai ini Ada empat lantai Allah Penuh ini semua Alhamdulillah Beda ya Dengan di tempat lain Lain cuma di basement Saya sering ikram Di mall Alhamdulillah Mana yang Ahwat Mana yang Perempuannya Ibu Apriza Ada gak Dua orang Yang akan Disahadatkan Silahkan Dia mau Dia langsung Viralkan di Youtube Di tengah-tengah Ustaz Soma Ditantang Orang masuk Islam Alham Alhamdulillah Dulu dari Kristen Mana Pak Oh Katolik Katolik ya Saya kebetulan dulu Di GKI Saya Hadiahkan Kepada Pak Dede Ini Karya ilmiah saya Mudah-mudahan jadi Referensi Supaya iman Bapak Lebih kuat Nama dari Baptis Siapa Pak Paulus 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 Di hadapan Jamaah Tidak ada Agama yang Paling sempurna Kecuali Islam Makanya orang-orang Kabir Tidak berhenti Mereka Mereka tidak senang Ba'ashadu'ana Muhammad Bismillah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 Barakallah Islam Muslim Dunia Akhirat Amin Amin Ya Rabbal Barakallah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi